Menyamar sebagai wali murid, seorang pencuri motor beraksi di sekolah di Probolinggo, Jawa Timur. Sasarannya motor milik seorang guru. Tak ada yang curiga dengan pria ini. Terlihat berpakaian rapi seolah wali murid, pencuri motor, masuk ke area SMPN 5 kota Probolinggo, Jawa Timur. Dengan santai, wali murid palsu ini kemudian menuju area parkir motor guru. Lalu, tak butuh waktu lama, ia membawa kabur satu motor metik milik kepala sekolah. Sepadaku ilangannya, saya lapor ke teman pak dan lalu, kita sama-sama ke CCTV. Benar, ternyata ada orang ya bajunya kayak seragam kita di labu itu. Bajunya atasnya putih, tohannya jalan-jalan pakai handbobo, orangnya rapi. Pencuran motor sudah terjadi dua kali di sekolah ini, dan polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Sahwan, TV One mengabarkan.